Halo Siapa ngelung? Siapa ngelung? Sahur Sahur Disini mana ada ya ada orang yang manggil-manggil sahur aduh kangen banget sama suasana sahur di Indonesia Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kami di Lias Family di Thailand Channel ya teman-teman bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya teman-teman sekarang udah jam 2 ya jam 2 waktunya sahurnya kita ya teman-teman nah suami aku lagi di atas lagi ya masak sayur tumis sayur tumis sayur sekarang sahurnya sederhana aja bikin telur beder bikin telur beder sama tumis kubis gitu ya gak apa-apa sederhanaan saja soalnya terlalu ribet males juga ya ya sahurnya sederhana ini udah ini aku yang bikin terus tumis kubisnya suami aku yang bikin hehehe hallo 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 ya penuh ya penuh hallo ya itu ya 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 eh cernyanya biasa ya kalau sahur itu ikut ikutan rimbung lah Tujuh Tujuh-tujuh Tujuh-tujuh Sahur 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 Di sini mana ada ya Ada orang yang manggil-manggil sahur Aduh kangen banget Sama suasana sahur di Indonesia Sahurnya Sedikit aja ya Nasinya segini aja Yang penting Sahur ya Sama suatu uh Dato C어맛 Patio Kenting logical Sama sesuatu I first Sama sesuatu Mom Say sahurnya teman-teman yang lagi puasa apa coba sahur kali ini anak-anak udah pada tidur ngorok ya udah ini banget nyenyak hai 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 ya biasa papahnya kalau makan itu di ini apa ya di kamarnya sendiri ya soalnya dia itu sambil nontonin HP takutnya keberisikan ya temen-temen bismillahirrahmanirrahim masakan bapak enak 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 Terima kasih. 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 Aku mau makan malamnya itu. Aku mau makan malamnya itu... Ini pesan di Foodmanda ya. Kayak GoFood. Sudah. Ini jaket. Ini jaket digantung di lemarinya. Oke, sudah teman-teman. teman-teman. Ya, untuk selanjutnya. masak kacang hijau ya ini ya gampang bisa nah taruh disini aja teman-teman tunggu sekitar setengah jam itu udah lunak ini kacang hijau nya aja nanti mau ditambahin gulanya nanti ya ya mumpung ada waktu cepat-cepat nyuci ini tadi waktu bikin kuenya itu belum sempat aku bersihin ya teman-teman jadi harus sekarang bersihin mumpung mereka lagi pada tidur tadi itu suami aku ditelepon sama atasan suami aku yang kemarin aku kan bilang sama kalian kalau misalnya kalian lihat video aku yang dulu itu suami aku kan cuman gak nyampe 2 minggu gitu ya udah 2 minggu kerja di pabrik dan dia itu resign keluar ya dari pabrik situ ternyata atasannya atasan suami aku telepon hari ini terus dia bilang kok kamu gak gak kerja lagi disini gitu katanya suruh suami aku kerja lagi ke situ balik lagi ke situ suami aku ogah gak mau karena selain selain punya kerjaan yang lebih baik lagi ya teman-teman ada gaji yang lebih tinggi lagi kata suami aku suami aku itu sebenarnya gak betah kerja di pabrik situ soalnya kenapa karena ternyata dari omongan suami aku ya ya suami aku curhat-curhat gitu ya kemarin-kemarin bilangnya itu ada pegawai yang lumayan lama selalu ngatur-ngatur suami aku begitu ya maksudnya gimana sih ya mungkin ngerasa gak serak aja dengan suami aku begitu biasa lah ya kalau misalkan kerja dengan banyak orang pasti ada yang gak suka dengan kita ada yang gak suka dengan kita nah suami aku itu dari dulu dia itu tipenya ya gak mau gak mau ada orang yang seperti itu ngatur-ngatur segala macam gak mau gimana lagi ya gajah di pabrik memang seperti itu